Intro Polsek Bangli kemarin menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan niwayan lenyot 44 tahun warga Banjar Desa Landih Bangli dalam prarekonstruksi yang digelar di rumah korban tersangka yang tak lain adalah suami korban Iketut Reddin 50 tahun memerankan sebanyak 23 adegan dalam rekonstruksi terungkap korban sempat dicekik 3 kali oleh tersangka sebelum kemudian digantung di pohon kopi dengan sehuta selendang kegiatan prarekonstruksi yang digelar sekitar pukul 11 wita dipimpin langsung kapolsek Bangli Kompol Dewa Mahputra sepanjang berlangsungnya prarekonstruksi lokasi kejadian dipadati sejumlah warga Landih yang ingin menyaksikan langsung kegiatan rekonstruksi sebagaimana adegan prarekonstruksi kemarin terungkap bahwa sebelum tewas korban sempat terlibat cekcok dengan tersangka di ruang dapur keributan antara suami istri tersebut dipicu karena korban yang meminta uang 200 ribu rupiah namun tak bisa dipenuhi tersangka korban kemudian marah-marah hingga membuat tersangka kesal dan mencekik leher korban saat dicekik di dapur dan halaman rumahnya korban berhasil melawan dan melarikan diri namun malang saat lari ke kebun korban berhasil ditangkap dan dicekik kembali oleh tersangka saat korban sudah dalam kondisi lemas tersangka kemudian mengambil selendang dan menjerat leher korban selanjutnya leher korban yang sudah terlilit selendang kemudian digantung di sebuah pohon kopi seolah-olah korban bunuh diri usai melakukan tindakan keji tersebut tersangka kemudian pergi mencari anak dan kerabatnya tak berapa lama kemudian bersama anak dan kerabatnya tubuh korban yang saat itu dalam posisi leher terjerat namun badan masih tersandar di pohon lantas diangkat dari lokasi dan dibawa ke rumah Kaposek Bangli Kompol Dewa Mahaputra didampingi kanit reskrim Ibtu Ketut Purnawan mengatakan kegiatan prarekonstruksi digelar untuk mengetahui kejadian yang terjadi sebenarnya pihaknya menyebutkan terdapat 23 adegan dalam kegiatan prarekonstruksi kemarin mulai dari keributan di dapur hingga tersangka mencekik dan menggantung korban di kebun kemudian tujuannya adalah untuk melihat fakta di lapangan karena selama pemeriksaan tersangka ini berubah-ubah keterangannya sehingga kita dilaksanakan prarekonstruksi jadi untuk mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya jadi tadi sudah sudah dilaksanakan dengan 23 adegan kegiatan rekonstruksi mulai dari keributan di dapur antara suami istri kemudian sampai tersangka mencekek kemudian dilanjutkan dengan menggantung korban di kebun prarekonstruksi ini sebagai bahan pertimbangan penyidik karena keterangan tersangka selalu berubah-ubah Biro Bali Post Bangli melaporkan